Pemirsa dalam rangka meningkatkan kesedaran terhadap Kampip Mas menyongsong pelaksanaan pemilu kada yang damai. Maka Kamis pagi 25 Juli 2024 bertempat di panorama hotel Polda Papua Barat menggelar FGD yang dihadiri seluruh perwakilan elemen masyarakat. Pembukaan FGD dibuka langsung oleh Kasatgas Bin Mas Papua Barat Daya AKBP Franky Lopulalan yang mewakili Kapolda Papua Barat. Dengan kegiatan ini kata Lopulalan ke depan, kita berharap pemilu kada di Papua Barat Daya dapat berjalan dengan damai, sejuk, dan kondusif. Ini bukan orang mahasiswa atau pembukaan, kondusif, 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 kondusif. Sebelumnya, jauh-jauh hari kita sudah bikin supaya, nanti pengunjungan ini, harapannya lah, damai. Pak Lektor tadi bilang, dari pikiran, dari jiwa, hati, harapannya damai. Terus kita berupaya untuk melakukannya. Nanti ada beberapa tugas, namanya kita lakukan, dan tujuan yang akan endingnya. Nanti kita akan pindang dari pembukaan. Kalau kita bicara, bicara dari Sabda Sdimas, kita ingin mengenap semuanya itu. semuanya kita menganggap bahwa akan terjadi lawan sehingga jarinya Johan kita mulai membuat pencerahan lawan apa-apa upaya kita untuk mencari awal ini kita masih di awal kita masih semuanya untuk mendukung mau mendukung mungkin dasarnya mereka udah mendukung ya Oke Oke Lepulalan mengatakan pesan Kapolda kepada peserta yang mengikuti kegiatan FDD dapat memberikan masukan metode dan gagasan terbaik untuk menjadikan pemilu kada Papua Barat Daya menjadi berjalan aman dan damai yang lain berdiri sesuai dengan Anggera ini Sumbung CWM Channel